Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Geminitube. Bagaimana cara print file Microsoft Excel agar tidak terpotong, rapi, dan sesuai dengan keinginan kita? Tonton video ini sampai selesai ya. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita praktekkan. Nah, teman-teman bisa melihat saya sudah ada file Microsoft Excel di sini. Ini saya akan print. Nah, hal pertama yang kita lakukan adalah membuat pengaturan dari file itu sendiri, baik itu ukuran kertas, rata kiri, kanan, atas, bawah, dan lain sebagainya. Dan pengaturan di printer sendiri. Cara pertama, yaitu dengan mengatur file ini ya, kita ke menu page layout ini. Oke, kemudian di sini, ini kan ada page setup. Nah, ini pertama kita pilih dari ukuran kertas ini size. Kita klik ke bawah. Kita pilih sesuai dengan yang kita inginkan ya. Ini saya memilih A4. Ini saya klik A4. Oke, itu hal pertama. Kemudian yang kedua, sesuaikan margin halaman. Margin ini. Kita klik. Jika ada di sini pilihannya, kita silakan pilih. Tapi jika tidak, kita pilih ini. Custom margin. Oke. Nah, ini masih dalam bentuk inci ya, teman-teman. Ini margin, atas, bawah, kiri, kanan. Nah, jika teman-teman ingin pasti ini inci atau cm, kita ketik aja. Misalkan ini 1 cm. Rata atasnya saya buat 1 cm seperti ini. Ini 1 cm. Kanan juga saya buat ya, 1 cm. Bottom juga 1 cm. Nah, setelah demikian, orientasi, orientation ini kita klik. Kita tentukan bentuk kertasnya apakah portrait seperti ini atau landscape seperti ini. Saya memilih landscape ya, teman-teman. Ini saya pilih landscape. Nah, setelah seperti ini, kita tentukan area yang akan kita print. Caranya yaitu kita blok yang akan kita print seperti ini. Oke, seperti ini. Kemudian, di sini, print area di sini. Klik ke bawah, kemudian set print area. Oke, nah. Setelah seperti ini, teman-teman bisa melihat ada garis putus-putus di sini ya, teman-teman. Yang menandakan bahwa inilah batas yang dapat di-print untuk halaman pertama. Artinya, berarti kolom ini belum ter-print. Nah, untuk mengatasi seperti ini, ada dua cara. Yang pertama yaitu, jika kita menginginkan file kita ini di-print dengan ukuran 100%, tidak diperkecil, artinya kita bisa mengedit dengan mengecilkan dari kolom ini. Mengecilkan ukuran kolomnya hingga garis ini ke pinggir. Ke sini, ke paling pinggir. Kita bisa dengan melakukannya geser seperti ini ya, teman-teman. Jika ada kolom yang kita inginkan untuk sama ukurannya, kita bisa lakukan seperti ini. Misalkan saya ingin yang tiga kolom ini ukurannya tetap sama ya, meskipun dikurangi. Dan pilih salah satu garis kolom seperti ini. Oke, masih ini ya, teman-teman. Garisnya berarti kolom ini belum masuk ke dalam area print. Saya geser lagi, lagi. Nah, teman-teman bisa melihat, garis putus-putus tadi sudah hilang ya. Nah, artinya sudah di sebelah sini. Artinya jika kita print preview, kolom ini sudah masuk ke halaman pertama. Oke, di sini kita print preview dulu. Ini ada simbol print preview di sini ya, teman-teman. Jika teman-teman belum menemukan ini, bisa dengan klik ini. Nah, ini kan ada print preview. Ini beri centang. Ini saya sudah beri centang ya. Oke, kita print preview. Nah, teman-teman bisa melihat ya, kolom rekomendasi sudah masuk ke dalam ukuran kertasnya yang amanah. Apabila ini kita print, seperti inilah tampilannya. Ini jika saya next-kan. Nah, seperti ini, teman-teman. Saya back-kan. Nah, misalkan, misalkan ya, teman-teman. Ini kita perkecil lagi. Misalkan seperti ini. Seperti ini. Kemudian kita print preview. Nah, misalkan ini adalah ukuran kertas kita dan kita ingin membuat ini berada di tengah. Supaya rapi ya, teman-teman. Kita tinggal P-setup ini. Kemudian kita pilih margin. Nah, di sini, center on page ini, kita beri centang horizontally dan vertically. Oke. Kemudian kita print preview. Nah, teman-teman bisa melihat file kita di print di kertas dengan posisi di tengah. Supaya terlihat rapi. Itu tadi hal pertama untuk mengatasi apabila ada kolom yang tidak masuk ke area print kita. Dengan sesuai dengan ukuran kertas yang telah kita buat ya, teman-teman. Nah, itu tadi cara pertama ya, teman-teman. Apabila kita tidak ingin ukuran dari file kita berubah atau diperkecil. Nah, jika kita menginginkan file kita berubah dengan kata lain ini, tidak bisa lagi kita edit dari segi ukuran kolomnya. Kita mengubah dari segi persentase tampilan file ini. Caranya untuk lebih mudah yaitu kita ke menu view di sini. Kemudian pilih page break preview. Oke. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ya, yang artinya bahwa halaman 1 hanya sebatas ini ya, teman-teman, sampai di sini. Ini halaman 2, halaman 3, 4, ini halaman 5 di sini ya, ada tulisannya. Kemudian dilanjutkan dengan ini menjadi halaman 6. Kita menginginkan format file kita seperti ini, hasil printnya untuk halaman 1, kolom ini tetap diikutkan. Nah, caranya yaitu dengan kita buat kursor ini menjadi seperti ini, di sini. Kemudian kita klik, kita geser hingga ke sini, teman-teman. Kemudian kita lepas. Nah, jadi kata rekomendasi sudah masuk ke halaman 1, halaman 2, halaman 3, dan ini menjadi halaman 4. Jadi ada 4 kertas untuk file ini. Nah, jika kita lihat ke menu page layout di sini, kemudian kita pilih ini, page setup di sini, tanda-tanda ke bawah. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa file kita sudah di-adjust, sudah di-setting menjadi 82%, teman-teman. Dengan kita menggeser garis biru tadi, garis putus-putus biru tadi. Untuk mengembalikan ini ke ukuran normal, tentunya 100%, ya. Kita pilih di sini 100%. Oke, nah, kembali ke tampilan awal. Ini tadi kita geser ya, kita lihat dulu print preview-nya seperti apa. Oke, sudah kita geser seperti ini. Kita print preview. Oke, teman-teman bisa melihat, tanpa kita menggeser-geser kolom tadi ya, seperti tadi, sudah menjadi satu halaman dengan mengikutkan kolom rekomendasi ini. Tapi, jika ini kita print, tentunya ukuran tulisannya akan diperkecil. Jadi, kembali lagi ke sesuai dengan keinginan kita ya, teman-teman. Apakah kita mengedit dengan menggeser dari kolom-kolom ini, ataupun baris mungkin, atau dari segi persentase filenya dikurangi. Nah, demikian, teman-teman, cara nge-print Microsoft Excel agar tidak terpotong, rapi, ataupun sesuai dengan keinginan kita. Ini untuk mengembalikannya, kita ke menu view kembali, kemudian pilih normal ya, teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Tetap dukung channel ini dengan klik subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kita yang lain, serta nantikan video-video tutorial berikutnya. Terima kasih. Salam Gemini Tube. Selamat menikmati.